Warga di Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sudah 6 bulan terakhir kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga terpaksa menggunakan air dari satu sumur yang tak jauh dari pemukiman, meski harus berebutan dengan warga satu kelurahan lainnya. Sulitnya warga mendapatkan air akibat aliran air dari perusahaan daerah air minum PDAM setempat, yang menjadi satu-satunya sumber air warga tak mengalir. Sumur yang saat ini diambil airnya oleh warga, airnya tak layak konsumsi namun warga tetap memanfaatkannya. Kalau misalnya ambil setatnya kalau sepi pagi, kalau pengen raminya siang sampai suri, jadi jam ini kalau kadang ngelak, dari jam 12, kalau jam 4, sampai jam 6 ini mas, paling banyak ngambil ini air. Ini akibat apa, Pak? Ngambil air disini, Pak? Pak mati. Pemini sebulan kadang bisa dihitung lama, sekarang 3 kali, kadang 5 kali, seminggu itu kadang sekali, kadang 2 kali, sudah mati. Warga tak mengetahui kapan air dari PDAM akan menghadir lagi. Masalah tersebut sudah disampaikan pada pihak PDAM, namun sampai saat ini belum ditanggapi. Faizal Agustiawan, Kompas TV Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.